Hai everybody selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro dan saatnya untuk kita memberikan panduan lengkap untuk short, cara membuat short yang bisa membuat video anda itu viral, yang bisa membuat video anda itu banyak viewer di short everybody kalau anda terapkan berkali-kali dan anda ulangi lagi-ulangi lagi cara ini maka yang terjadi adalah kemungkinan besar video anda akan viral atau viral atau banyak penonton let's go kita masuk ke bantuan youtube seperti biasanya kenapa kita selalu di bantuan youtube ya ini merupakan sumber utama dari youtube ya jadi kita bukan ngarang-ngarang sumbernya langsung dari bantuan youtube biar kita tahu panduan dasarnya langsung dari youtube ya kita ketikan short kemudian disini ada membuat video short di youtube kita klik and then oke kita kecilin nah disini ada fitur membuat short nah di atasnya membuat youtube short dengan sample content kalau yang memulai youtube short kemudian membuat video short di youtube ini udah pernah kita bahas dan pasti anda semuanya mayoritas atau kebanyakan udah tahu sekarang kita akan membahas tentang ini membuat youtube short dengan sample content everybody oke kita pelajari satu persatu jadi perhatikan everybody ya membuat youtube short dengan sample content disini keterangannya gunakan alat membuat video short kami untuk menerapkan sentuhan unik pada konten yang anda sukai berkreasi lah dan gunakan opsi pengambilan sample kami untuk meremix audio atau menambahkan segmen video di konten dari konten di youtube everybody ya video short video short yang anda buat dengan konten hasil sample akan diatribusikan kembali ke karya aslinya hal ini adalah peluang besar bagi penonton baru untuk menemukan konten anda meremix ya dalam artian kita bisa ngambil video orang bukan mereupload tapi kita bisa mengambil sampel asalkan videonya video sampel dari orang tersebut itu di mengizinkan mengizinkan videonya dibuat untuk sampel everybody jadi seperti ini nah tampilan short itu seperti ini disini ada gunakan suara ini ini hampir mirip dengan tiktok everybody ya memang ini mengadopsi jadi gunakan suara ini adalah menggunakan audio yang ada di video orang lain mungkin bisa mengambil audio dari lagu orang yang mungkin trending karena algoritma short ini mirip banget sama tiktok everybody jadi kalau misalnya anda pernah main tiktok bahwasannya untuk viral di tiktok itu sangat gampang sekali caranya adalah mengikuti lagu yang lagi trend dan dijadikan back sound jadi lagunya itu dijadikan back sound nah secara tidak langsung short ini menyayangi short sorry short ini menyayangi tiktok jadi secara tidak secara otomatis short harus beradaptasi dengan penonton tiktok supaya penonton tiktok balik ke youtube untuk nonton short everybody nah jadi kira-kira seperti ini keterangannya yang gambar ini yang biasanya gunakan suara ini sumber audio yang anda remix atau remix ditampilkan pada halaman koleksi suara contoh di atas jadi audio bisa dipakai untuk anda mendapatkan trend yang ada harus mengaitkan audio yang lagi trend entah itu lagu entah itu suara orang entah itu apapun itu dan itu algoritma bekerja karena relevan akan direkombinasikan ke penonton-penonton yang suka nonton hal-hal yang lagi trend everybody nah keterangannya seperti ini ketuk suara di pemutar short untuk menemukan link ke video sumber bersama dengan video short lain yang menggunakan audio yang sama ini apakah ini akan lolos syarat bonus short saya kira iya kenapa ya karena udah dikasih tau sama youtube ini adalah fitur fitur yang disediakan short untuk digunakan jadi ya jelas mengikuti aturan yang ada everybody kita gak mengajarkan untuk memakai cara sendiri tapi kita membacakan panduan dari langsung dari youtube everybody kemudian disini yang berikutnya yang disini ini nah ini adalah link biasanya anda ngambil seperti tutorial kita yang sebelumnya bahwasannya untuk short bisa direupload nah jadi kita bisa mengambil klip dari video panjang kita kemudian disini tertera linknya untuk penonton bisa masuk ketika mengklik tanda ini ini maka yang terjadi adalah penonton langsung menuju ke video panjang everybody tapi ternyata bukan hanya video kita sendiri yang bisa dibuat klip atau bisa kita reupload ulang di short kayaknya sih video orang juga bisa asalkan yang punya video itu mengizinkan disitu kan ada settingannya mengizinkan untuk dibuat sampel itu baru boleh ya seperti itu kira-kira tapi untuk lebih jelasnya kita bakal bedah bersama karena ada keterangannya banyak di bawah bentar satu-satu ya sumber video yang anda ambil untuk sampel ditampilkan pada sumber pemutar short dengan link ke video aslinya contoh di atas ini dia oke kemudian kita scroll ke bawah ini membuat video short dengan konten sampel audio dari pemutar pemutar short sampel audio itu yang ini yang tadi jadi ngambil video panjang dari video kita atau mungkin video orang lain yang diizinkan jadi bisa dibuat klip untuk konten short jadi gak usah susah-susah bikin video sendiri kita bisa ngambil sampel short video panjang kita atau mungkin video orang lain yang diizinkan ya nah untuk meremix dari video short lain nah ini login seperti biasanya ini panduannya login ke aplikasi youtube di perangkat seluler kemudian buka video short yang anda ingin gunakan untuk sampel di pojok kanan bawah sebentar yang poin kedua ini buka video short yang ingin anda gunakan untuk sampel nah disini keterangannya tidak ada video sendiri atau video orang lain nah kita terusin nanti kita cari tau ini yang bener yang mana kemudian di pojok kanan bawah ketuk suara disini ada logo kayak gini ya logo audio nah logo audio kemudian untuk melihat video short lain yang menggunakan audio yang sama jadi bisa menggunakan audio untuk audio ya untuk meremix audio dengan video anda nah ini keterangan yang ini ya jadi mirip-mirip kayak tiktok lah untuk anda yang sering main tiktok pasti anda tau caranya hampir sama ya mirip lah bisa dibilang seperti itu kemudian yang berikutnya dari halaman tonton video untuk meremix dari video durasi panjang ini dia login ke aplikasi youtube di perangkat seluler kemudian buka video yang anda ingin gunakan untuk sampel di bawah pemutar video ketuk logo short buat short suara kemudian kemudian disini jika anda mengupload video short yang dibuat di tempat lain nah ini maksudnya gimana di tempat lain itu mungkin dari channel lain ya jika anda mengupload video short dibuat di tempat lain pastikan bahwa materi apapun yang dilindungi hak cipta oh mungkin mengupload video short yang dibuat yang dimaksud adalah di platform lain atau bisa dibilang tiktok ya kebanyakan ya pastikan dilindungi hak cipta yang telah anda gunakan disetujui yang untuk digunakan di youtube oke jika anda menggunakan materi yang dilindungi hak cipta anda mungkin akan mendapatkan klaim konten id selain itu jika pemilik hak cipta mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta yang valid dan lengkap terhadap video short anda kepada kami video tersebut dapat dihapus jadi kalau misalnya diklaim tetap video anda akan dihapus dan anda akan menerima teguran hak cipta oke teguran hak cipta kita scroll ke bawah banyak sekali keterangannya disini konten apa saja yang dapat saya gunakan untuk membuat video short tenang dulu everybody banyak masih banyak yang harus kita pelajari yang pertama konten apa saja yang digunakan untuk membuat video short anda dapat membuat video short menggunakan lagu dari koleksi kami oke yang sudah disiapkan koleksinya gunakan audio koleksi lagu biasanya disitu di fitur short ada audio asli dari berbagai video short dan video berdurasi panjang atau segmen video atau segmen video dari konten di youtube nah segmen segmen ini mengambil klip dari konten panjang ini yang bisa digunakan nah kemudian sebentar pelan-pelan ya beberapa video mungkin tidak tersedia berdasarkan setelan privasinya atau kreator yang mengklaim kepemilikan hak cipta dari video tersebut jadi boleh pakai video orang lain tapi jangan asal gitu kalau misalnya ternyata si pemilik video atau pemilik hak cipta itu tidak mengizinkan ya secara otomatis dapat teguran wah jebakan batman nih kayaknya misalnya video pribadi dan video yang diklaim oleh pemilik hak cipta pihak ketiga yang belum menyediakan kontennya untuk short nah pihak ketiga itu platform lain kayak tiktok, reels, dan lain sebagainya kemudian kami juga mengizinkan kreator untuk membatasi pengambilan sampel dari video berdurasi panjang atau menghapus konten asli mereka kapan saja ini maksudnya adalah mengizinkan kreator untuk membatasi pengambilan sampel jadi untuk anda yang punya video short atau video panjang bisa disetting disitu untuk membatasi oke pelan-pelan ini masih belum clear, belum jelas ya kemudian di bawahnya lagi bagaimana cara mengetahui jika seseorang membuat remix dari konten saya jadi video anda itu ketika diizinkan itu bisa di remix ya di remix itu dalam artian bisa di re-upload ulang tapi yang dimaksud remix itu audionya mungkin ya atau bisa kalau di tiktok itu duel istilahnya atau apa istilahnya stitch stitch gitulah pokoknya nah kemudian sebentar ini konten apa saya digunakan ini udah nah ini anda dapat anda akan mendapatkan 1 notifikasi per hari maksimal 3 notifikasi per minggu jika kreator lain mengambil sampel dari video anda jadi video kita itu bisa diambil sampelnya kalau diizinkan sama kita dan kita juga bisa mengambil sampel video orang lain untuk short kalau mereka mengizinkan videonya nah itu kan yang agak-agak ambigu sebenarnya banyak sekali jebakan-jebakan ranjau atau jebakan batman yang mengkhawatirkan tapi tenang dulu kita baca lagi bagaimana bagaimana cara membatasi penggunaan konten saya di video short creator lain nah ini-ini ngomongin kita sendiri ya konten kita ya jadi bagaimana caranya membatasi disini ada keterangannya video short otomatis diikut diikut sertakan dalam pengambilan sampel di youtube dan anda tidak dapat memilih untuk tidak ikut wah berarti bisa bisa ikut ya harus ikut ya untuk video berdurasi panjang yang ada di channel anda anda dapat membatasi pengambilan sampel audio di youtube studio oh berarti video panjang itu bisa dibatasin disitu kan ada keterangannya di youtube studio kemudian dari menu kiri klik konten di youtube studio kayak gini ya klik judul dan thumbnail video scroll tampilkan lebih banyak scroll untuk menemukan pengambilan sampel short coba dicari di youtube studio kita gak bisa kalau buka disini ya pilih apakah akan mengizinkan pengambilan sampel atau tidak everybody klik konten klik judul atau thumbnail oh coba kita cek ya coba kita cek di youtube studio kita disini konten klik konten kemudian kita ambil judul disini ya detail ini ya judul judul coba ini silahkan dicoba ya kemudian kita scroll ke bawah coba panduannya kita klik scroll tampilkan lebih banyak oh kalau di handphone ya tampilkan lebih banyak terus scroll untuk menemukan pengambilan short pengambilan short keterangannya itu sebelah ini mungkin ya segmen dapat membuat video anda lebih mudah ditonton anda dapat menimpa segmen otomatis kapan saja dengan membuat segmen anda sendiri di deskripsi kemudian disini tempat yang disebut dalam video anda seperti restoran mungkin ditampilkan dalam bagian deskripsi no apakah ada di bawah scroll nah ini dia everybody pengambilan sampel short memungkinkan pengguna membuat short dari bagian video ini dari bagian video ini ya jika setelan ini dinonaktifkan semua short yang mengambil sampel dari konten ini akan dihapus permanen jadi ketika diizinkan maka yang terjadi ya boleh kita mengambil video orang lain tapi di remix ya tidak semua video dapat menonaktifkan setelan ini jadi ada beberapa konten gak tau lah kebijakannya ya nanti kita pelajari lebih dalam lagi ini jadi ini centangnya izinkan pengguna mengambil sampel ini kita izinkan jadi kita centang nah kalau kayak gini gak diizinkan ya nah kayak gini kira-kira seperti itu everybody kemudian kita bisa ngambil video orang tapi ketika diizinkan nah mana kita tau diizinkan atau enggak ya kalau dihapus wah ini sih banyak jebakan ranjau-ranjau jadi hati-hati everybody kemudian preferensi pengambilan sampel short juga dapat di edit secara massal dan saat anda mengupload dari komputer oke lah kita lewatin yang ini apa yang terjadi jika konten yang saya ambil sampelnya kemudian dibatasi atau dihapus jadi awalnya di awalnya boleh ternyata dibatasin diganti sama si pemilik konten nah ini remix audio yang anda buat akan dibisukan wow kalau misalnya anda pakai audio atau lagunya orang dan disitu ini-ini gak ngomongin copyright ya bebas copyright karena cuma 15 detik kalau misalnya asalkan diizinkan sama si pemilik hak cipta atau si pemilik audio atau lagu kalau misalnya awalnya diizinkan terus tiba-tiba dibatasin audionya maka yang terjadi video anda akan dibisukan ditetapkan ke tidak publik everybody ya dan dijadwalkan untuk dihapus dalam 30 hari setelah kreator asli menghapus karyanya atau audionya itu dihapus sebenarnya jadi konten aslinya itu dihapus maka kayak gini ini akan dihapus dalam 30 hari setelah kreator asli menghapus karyanya atau membatasi pengambilan sampel dari kontennya anda akan menerima email terkait perubahan ini jadi tenang ya tenang-tenang tetap akan dipandu sama youtube ya sehingga makanya sebagai youtuber sering cek-cek email everybody coba cek email anda apa ada berita baru atau teguran atau apa silahkan dibaca kemudian yang berikutnya sehingga anda dapat mendownload video itu dari youtube studio tanpa audio sampel sebelum dihapus kemudian anda dapat mengupload ulang video tersebut dengan audio berbeda jadi kayak gitu bisa di bisa di download terus di upload ulang dengan audio yang berbeda mungkin yang suka ngedance biasanya pakai lagu-lagu yang lagi trend yang kemudian lagu itu diizinkan untuk dibuat di remix nah gitu caranya ya kemudian remix video yang akan yang anda buat akan dihapus setelah kreator aslinya menghapus videonya atau membatasi penggunaannya oke anda akan menerima email saat hal ini terjadi meskipun anda mungkin tidak memiliki izin untuk mengupload ulang shot ke youtube dengan video sampel asli penayangan diperoleh dari video shot anda akan dihitung dalam penayangan sepanjang waktu oke dihitung dihitung untuk mendapatkan bonus shot mungkin seperti itu mungkin ada yang punya pengalaman dengan apa yang sudah kita bedah ini silahkan komen di bawah bagaimana kalau misalnya merimix audio atau mengambil sampel dari video orang lain itu ketika video orang lain itu diizinkan untuk dipakai sampel seperti video saya yang tadi saya kasih tau di youtube studio sudah saya kasih tau bahwasannya video saya itu diizinkan untuk dibuat shot kira-kira menurut anda yang pernah mengalami hal ini bagaimana silahkan komen di bawah kemudian apa yang terjadi jika saya membatasi pengambilan sampel atau menghapus video saya membatasi pengambilan sampel di youtube studio atau menghapus video akan akan menghentikan pembuatan konten derivatif berikutnya dan memberi tau kreator pembuat remix jadi yang yang ngambil contoh kita punya video kemudian kita izinkan untuk diambil sampelnya untuk youtube short tiba-tiba kita harus menghapus video itu karena alasan satu dan lain hal nah bagaimana orang-orang yang sudah merimix audionya remix audio akan dibisukan nah seperti tadi ya setel tidak publik dijadwalkan dihapus dalam 30 hari remix akan dihapus nah ini ada lagi keterangannya mengapa video short saya dibisukan ini pertanyaan-pertanyaan dari anda remix yang anda buat dengan sampel audio dapat dibisukan setiap kali kreator asli membatasi pengambilan sampel karyanya atau menghapusnya jika salah satu situasi tersebut terjadi anda akan dikirimi email untuk memberi tau bahwa video durasi singkat anda telah dibisukan disetel ketidak publik dijadwalkan untuk dihapus ketika audio asli yang anda remix itu ternyata dihapus atau dibatasi sama si pemilik audio kemudian anda dapat download video itu tanpa audio remix di youtube ini yang tadi dihapus kemudian anda dapat mengupload video ulang blablabla video ulang tersebut kali ini dengan soundtrack yang berbeda karena anda mungkin tidak lagi memiliki izin untuk menggunakan sampel audio asli jadi kesimpulannya adalah ini agak agak ambigu hati-hati dalam memakai jadi gini yang terbiasa dengan tiktok yang kita bisa bebas menggunakan audio orang tapi juga sekarang sudah mulai ketat lagi ya tiktok tiktok juga ada pembatasan-pembatasan copyright juga mulai ada sudah ada yang daftar-daftarin copyright pemilik lagu si youtube youtube ini berbeda dengan tiktok meskipun sama ini meskipun fitur-fiturnya hampir sama tapi berbeda dengan tiktok ini lebih ke ini ya lebih saya rasa lebih profesional daripada tiktok untuk urusan hak cipta lebih menghargai si pengkarya atau pencipta si pemilik hak cipta yang menciptakan karya lagu atau audio yang lainnya lebih rapih mungkin masalah jam terbang jam terbang youtube jelas lebih tinggi daripada tiktok karena tiktok tiktok ini bisa dikatakan platform baru kalau dibandingkan dari youtube everybody so buat anda yang terbiasa main tiktok kemudian di short bacalah keterangan ini biar anda tau ternyata juga bisa sama dengan tiktok jadi untuk anda yang bang gimana bang ketika saya pakai lagu itu jebakan dan copyright dan lain sebagainya bukan beda everybody ya ketika lagu atau audionya itu diizinkan sama si pemilik hak cipta untuk dibuat klip seperti yang saya jelaskan tadi itu boleh anda pakai tapi kita gak tau suatu saat si pemilik hak cipta membatasi atau menghapus konten tersebut kita gak tau makanya ya kayak gini ya akan dibisukan tapi itu bukan sebuah pelanggaran everybody ya jadi itu sih fine-fine saja nah ini ini yang agak-agak ini ada teguran juga ya anda mungkin akan mendapatkan claim content ID jika anda mengupload short dibuat di tempat lain nah gini ini yang dimaksud poin yang ini adalah ketika anda ngedit sendiri dan lagunya itu anda masukkan sendiri bukan di dari anda ngambil bukan langsung dari koleksi lagu yang ada di short itu yang terjadi akan ada claim oke jadi lebih baik anda ngambil audionya langsung dari short dari fitur gunakan audio ini itu akan lebih aman kalaupun si pemilik hak cipta itu membatasi maka akan dibisukan jadi videonya tidak akan ada suaranya kemudian akan di setel tidak publik dan akan dihapus selama 30 hari makanya bisa di download dulu tadi kan keterangannya seperti itu oke jadi aman audio untuk copyright di youtube itu aman dan untuk sampel juga sama aman anda bisa re-upload ya bahasanya seperti itu saya juga gak tau ya lebih jelasnya bagaimana pendapat anda asalkan diizinkan re-upload boleh dan audio juga bisa jelas bisa dipakai bagaimana pendapat anda yang lagi takut tentang copyright dan untuk anda yang berpengalaman mengalami hal yang sama kayak gini bagaimana apakah pengaruh terhadap ketika mengejar 1000 subscriber 4000 jam tayang pengajuan monetisasi apakah pengaruh silahkan komen di bawah silahkan komen di bawah mari kita diskusi mari kita bahas lebih lanjut diskusi sepanjang-panjangnya silahkan keluarkan ceritakan semua pengalaman anda dan ceritakan semua kelukesah anda di kolom komentar mari kita diskusi everybody biar juga kolom komentar ini dibaca oleh orang youtube langsung dan bisa menjadi sebuah aspirasi dari pengguna youtube terutama youtuber pemula yang sedang bercita-cita atau fokus di youtube shot everybody karena video pendek itu gampang bikinnya dan tidak menyusahkan kita untuk bikin konten oke jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar tidak ada youtuber yang gagal yang ada adalah youtuber berhenti upload wawankotaro signing out bye bye